Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar ketemu lagi di channel aku Kak Ros seperti biasa kali ini aku akan ngajak kalian untuk masak-masak yang manis-manis lainnya manis seperti aku Oke langsung aja tonton sampai habis jangan jadi disini kita akan membuat bubur candil atau kolak biji salam Nah kita langsung aja siapkan bahan-bahannya di sini ada ubi umum langsung aja kita kupasin lanjut potong-potong seperti ini nah ini tuh supaya lebih cepat matang pas lagi proses pengukusan nanti ini kita kukus Nah sebelum mengukus kita cuci terlebih dahulu oke udah matang langsung aja kita angkat kemudian kita pindahkan ke tempat lain kemudian kita haluskan Nah di sini aku memakai ulekan supaya lebih cepat halus mumpung ubinya juga masih panas jadi gampang banget untuk dihaluskan nah ini udah halus kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir sejumput garam tepung tapioca kemudian kita ulenin nah ini aku menggunakan tangan aja supaya lebih cepat merata nah disini tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dan di ulenin sampai mendapatkan tekstur yang pas sampai mendapatkan tekstur seperti ini jadi supaya mudah untuk dibentuk bulat-bulat nah ini kita bentuk bulat-bulat seperti ini lakukan seperti ini sampai habis adonan udah selesai langsung aja ini kita rebus untuk merebusnya kita siapkan 500 ml air kemudian tambahkan tambahkan daun pandan yang udah dicuci 3 sendok makan gula pasir 1 2 3 kemudian kita aduk-aduk setelah mendidih kita masukkan bola-bola ubinya sudah pada mengapung nah ini udah matang tuh cantik banget ya ini kelihatannya enak banget udah gitu kita tinggal tambahkan aja larutan tapioca sambil aduk dengan api kecil supaya nggak kosong nah ini jadinya seperti ini cantik dan matang sempurna lanjut sekarang kita buat kuah santannya masukkan daun pandan kemudian 250 ml santan kekentalan sedang sejumput garam nah disini kita masak sambil diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah setelah mendidih kita tambahkan aja larutan maizena supaya teksturnya itu sedikit mengental jika kalian kalian tidak suka terlalu kental tidak usah ditambahkan nah jadi teksturnya itu seperti ini langsung aja kita matikan kompor kemudian kita sajikan nah ini kita sajikan ini tuh cocok banget ya untuk takjil atau menu muka puasa atau untuk ide bisnis juga boleh bubur candil atau kolak gigi salak nah ini tuh cocok banget disajikan dingin atau buli panas pokoknya ada disesuaikan selera masing-masing aja oke sekian video kali ini terima kasih banyak buat yang sudah nonton semoga semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa juga tonton video video aku yang lainnya jangan lupa juga di subscribe buat yang belum subscribe saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati